Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini Pak Budi akan menonton kalian Untuk melaksanakan praktikum ujizat makanan Bisa kalian lihat di depan Pak Budi Di sini sudah terdapat Berbagai alat dan juga bahan Sebagai penunjang Dalam pelaksanaan praktikum ujizat makanan Oke kita lihat satu persatu ya Di sini ada bahan saja sih Dari sini ini ada yang namanya Plat petes porcelain Kemudian ini ada Mortar Untuk menghaluskan makanan Terus kita lihat di sini juga ada pipet petes Macem-macem ada yang tipis Ada yang tebel Kemudian ada juga Tabung reaksi Tabung reaksi ini ya Ini tahan panas Jadi bisa dipanaskan langsung di atas api Kemudian juga ada glass packer Umuran 200 mili 250 mili Dan ini juga bisa bervariasi nanti Untuk digunakan Selama praktikum Kemudian alat yang lain lagi Ada yang namanya Pengaduk Pengaduk ini Terus ada penjepit Tabung reaksi Buat jepit Seperti ini Seperti ini Kemudian atau alat selanjutnya ada Spirtus Membakar Spirtus ini Maka korek ya Untuk menyalahkan Spirtus Setelah kita mengetahui alat yang akan digunakan Kita juga perlu mengetahui bahan-bahan Apa saja yang digunakan dalam pucisan makanan Nah disini Pak Budi akan mengenapkan ke kalian Bahan penunjangnya dulu ya Yaitu sebuah vegan Atau warutan kimia Yang berfungsi sebagai indikator Apakah makanan tersebut menggantung Argoidrat atau amilum Protein Dan juga glukosa Kita lihat disini Yang paling besar ini Ada yang namanya Benedict Benedict disini digunakan Untuk penelunjang Yang pada praktikum Mujizat makanan Untuk menguji makanan tersebut Mengandung glukosa atau tidak Kemudian disini ada Biuret Kalau biuret Untuk menguji makanan tersebut Mengandung protein atau tidak Dan yang terakhir ini Ada gul Gul ini Digunakan untuk menguji makanan Apakah mengandung amilum Atau tidak Dan untuk bahan yang lain Kalian bisa menggunakan Bahan makanan-makanan Yang nantinya kalian ini menguji Apakah makanan tersebut Mengandung kandungan Yang tadi sudah disebutkan Sama Pak Budi Ada amidum Atau bakun hidrat Glukosa Dan juga protein Untuk uji lemak Kalian bisa menggunakan Kertas buram Yang nanti akan Pak Budi jelaskan Bagaimana tata cara Dalam melaksanakan praktikum Oh iya satu lagi Jangan lupa Dalam melaksanakan praktikum Kita juga harus Menyediakan Ini lembar kerja Saat melaksanakan praktikum Disini ada penjelasan Dan awal Kemudian ada juga Landasan teorinya Dan tentunya Yang paling utama adalah Langkah-langkah Dalam mengerjakan Praktikum kunci zat Makanan Oke Yang pertama Kita mau melaksanakan Uji amilum Untuk uji amilum Langkah yang pertama Karena tentunya Kita harus menyiapkan Pelan makanan Yang akan diuji Kita tentukan dulu ya Nanti baru-baru juga Untuk digunakan Untuk uji Dikotekin Dan juga Uji glukosa Dihaluskan Bisa pakai blender Bisa pakai Portak Halus ini Nanti dikasih Meduako Atau aquades Nanti makanannya Bisa ditaruh Di lumpang porselen Jadi sudah Kita sebutkan Untuk langkah-langkah Uji zat makanan Pada uji amilum Yang pertama Tempatkan bahan makanan Yang sudah dilemputkan tadi Lumpang porselen ini Atau kol Takung reaksi Juga bisa Dan selanjutnya Tetesi bahan makanan Tersebut dengan Lumpol Sebanyak 5-10 tetes Amati perubahan Warna yang Terjadi Kemudian Dia mati Kalau bahan makanan Yang mengandung Amilum Bila ditetesi Lumpol Akan merubah Warna menjadi Biru Kehitaman Semakin gelap Warnanya Berarti makanan Tersebut Semakin banyak Mengandung Arbohidrat Atau Amilum Pada percobaan Yang kedua Yaitu Uji Protein Untuk protein Langkah pertamanya Sama Jadi kita harus Menghaluskan Makanan Bisa di blender Atau Dilanjurkan Dilempukkan Dengan Lumpang Porselen Selanjutnya Ditaruh Di Lumpang Porselen Untuk Lebih mudah Diangati Perubahan Warna yang Terjadi Kemudian Ditetesi Dengan Regen Biuret Sebanyak 5-10 Tetes Amati Hingga Ada Perubahan Warna Menjadi Umu Atau Tidak Kalau Menjadi Umu Atau Panan Tersebut Mengandung Protein Dan setelah Kita tahu Kalau Makanan Ini Mengandung Protein Akan Muncul Warna Ungu Biuret Merupakan Caloran NaOH Dan CuSO4 Adalah Regen Yang Digunakan Untuk Menguji Kandungan Protein Bahan Makanan Yang Mengandung Protein Akan Berubah Menjadi Ungu Setelah Ditetesi Biuret Hal Ini Terjadi Karena Ada Ikatan Protein Dengan Biuret Yang Menghasilkan Gasa Reaksi Kompleks Koordinasi Antara Cu2 Plus Dengan Bugus Cu Dan En H Ikatan Febida Dalam Lata Cal Halis Menghasilkan Perubahan Warna Mujudimu Atau Lembayung Jadi Untuk Praktikum Uji Aminum Dan Uji Protein Cukup Mudah Menyediakan Makanan Pada Dasarnya Dilembutkan Dilembutkan Dan Ditetesi Dengan Regen Untuk Mengetahui Indikator Makanan tersebut Mengandung Amidum Atau Protein Selanjutnya Untuk Uji Glukosa Untuk Uji Glukosa Sama Yaitu Mengharuskan Bahan Makanan Yang akan Dikuji Bisa Bisa Dengan Blender Ataupun Dengan Lumpang Penumpuk Makanan Ini Kemudian Masukkan Aqua Dice Cukupnya Dan Jangan lupa Untuk Bahan Makanan Yang sudah Dihaluskan Kalian Masukkan Kedalam Ini Tabung Reaksi Teteskan Region Benedict Ini Sebanyak 5 Sampai 10 Tetes Panaskan Tabung Reaksi Di Atas Pembakar Spiritus Dipanaskan Dan Dikerak Terakan Jangan lupa Supaya Terjadi Reaksi Yang Sempurna Antara Bahan Makanan Yang akan Dikuji Dan Juga Region Benedict Yang Sudah Dicampurkan Tadi Pada Uji Glukosa Benedict Adalah Region Yang Digunakan Untuk Menguji Pada Bahan Makanan Ini Benedict Adalah Region Yang Digunakan Untuk Menguji Gantungan Glukosa Pada Bahan Makanan Bahan Makanan Yang Menguji Glukosa Akan Berubah Warna Menjadi Warna Merah Batak Atau Warna Koren Menuju Merah Setelah Indidasi Benedict Kemudian Dipanaskan Menggunakan Pembakar Spiritus Pada Saat Melaksanakan Praktiku Uji Glukosa Kalian Harus Hati-hati Karena Ini Ada Risikonya Setelah Dipanaskan Atau Saat Proses Dipanaskan Untuk Belah Makanan Yang Sedang Dipanaskan Kemudian Sudah Dicampur Benedict Itu Bisa Keluar Dari Mulut Tak Reaksi Jadi Harus Hati-hati Dan Pastikan Kalau Sudah Terjadi Reaksi Perubahan Warna Itu Silahkan Tinggal Diamati Saja Tidak Perlu Dipanaskan Sampai Nguak Semuanya Kemudian Untuk Uji Lemak Untuk Uji Lemak Sudah Kalian Menyiapkan Yang Namanya Kertas Kurang Pada Kertas Kurang Tersebut Silahkan Kalian Oleskan Oleskan Bahan Makanan Yang Sudah Kalian Siapkan Yang Sudah Diancurkan Dengan Aquades Dan Setelah Itu Di Diamkan Di Angin Anginkan Jangan Dijemur Supaya Nanti Kita Bisa Mengetahui Apakah Pada Kertas Kurang Tersebut Transparan Atau Tidak Kalau Kertas Transparan Berarti Bisa Dikatakan Kalau Bahan Makanan Yang Kita Ujikan Mengandung Lemak Dan Jangan Lupa Selama Kita Praktikum Kita Harus Mencakap Hasil Dari Praktikum Tersebut Supaya Kita Memperoleh Data Selama Praktikum Itu Tadi Cara-cara Langkah-langkah Dalam Melaksanakan Praktikum Ujizat Makanan Dan Tentunya Harus Menyiapkan Alat Bahan Supaya Menghasilkan Data Yang Memuaskan Data-data Yang Real Dan Data-data Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulannya Setelah Kita Melaksanakan Praktikum Ujizat Makanan Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Tentang Praktikum Ujizat Makanan Saya Budi Laksono Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Pertu Diakhiri Dan Tunggu Video Selanjutnya